...pimpinan daerah, unsur-mustidak, para kuala di Polres Bangka. Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Prof. Jamaluddin Anco memberikan cerama dan motivasi bagi anggota PORI, PNS, dan mahasiswa yang ada di Kabupaten Bangka untuk memanfaatkan kemampuannya berkontribusi dalam pembangunan daerah. Jamaluddin Anco melihat berbagai potensi alam yang ada di Pulau Bangka selain hasil timah yang berlimpah juga ada wisata yang indah serta perkebunan yang subur. Dengan adanya sumber daya alam yang berlimpah tersebut, Prof. Jamaluddin menyarankan agar masyarakat dapat segera beralih dari sektor pertambangan ke sektor perkebunan. Karena Pulau Bangka memiliki hasil perkebunan yang dikenal dunia melalui lada. Jadi kita itu begini, memang menyediakan lapangan kerja itu penting supaya orang jangan mengambil tambang. Ini kan jalan pintas. Jadi usaha untuk membangun yang tadi waktu diceramah tadi saya sebut dengan butterfly ekonomi-ekonomi kupu-kupu itu, jadi mari kita menemukan kekuatan ekonomi kerakyatan itu di luar tambang. Potensi banyak. Misal tadi tanaman abad-abadakan, di Bangka ini banyak. Contohnya ada yang kudinir. Tidak usah payah cabai tadi, cabai ini masalah, 125 ribu. Pada setiap rumah kan kita alam cabai, contoh sederhananya kan. Kemudian terna ikan. Nah, kita baca buat kolom-kolom ikan. Jadi potensi banyak, cuman usah ada yang menggerakkan. Kemudian hasil hutan kita. Coba kan bisa kita berpikir sederhana. Itu yang namanya ketuyot kalau bisa Bangka itu. Lantung monyet. Itu harganya mahal. Tapi kan harus jangan seperti penanggul usah hutan, mesti kita rekan ini, kita benihkan, kita budidayakan. Jika kita bisa menjual ke tempat lain. Dalam ceramah yang diberikan oleh Jamaluddin mengibaratkan perubahan ekonomi seperti proses metamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu dengan maksud segala potensi usaha yang ada di sekitar kita dapat didaya gunakan semaksimal mungkin untuk meraih hasil yang lebih baik. Hal ini bisa tercapai jika ada kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, komponen pemerintah, serta masyarakat luas. Ia berharap pemerintah daerah menjadi komponen pendorong yang mampu memberdayakan kemampuan masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih baik. Dari Kaupaten Bangka-Bangka Pelitung, Endang Kurniawan, melaporkan.